Intro Puluhan sopir truk yang tergabung dalam peguyuban sopir material atau singa raja mendatangi kantor Bupati Bulaleng. Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Kabupaten Karangasem terkait pengambilan material pasca status Gunung Agung yang telah diturunkan menjadi siaga. Sopir truk material tersebut diterima asisten 3 Setda Bulaleng, Made Astas Madi didampingi Kadis Perhubungan Kabupaten Bulaleng, Gede Gunawan AP di Ruangan Pertemuan Kantor Bupati Bulaleng. Dalam pertemuan tersebut sopir truk menyampaikan aspirasinya pasca status Gunung Agung diturunkan statusnya menjadi siaga. Sopir truk pada saat status awas selama satu bulan mengambil bahan material di Batur, Banyuwangi dan juga di depo yang ada di Sambirenteng. Namun karena saat ini status Gunung Agung telah diturunkan, sopir truk asal Singaraja masih belum ada kejelasan untuk mengambil bahan material langsung di Galian C, sedangkan ada beberapa oknum sopir asal Karangasem langsung membawa material ke wilayah Singaraja. Persoalannya, sopir truk asal Karangasem membawa material berupa pasir yang harganya jauh di bawah harga yakni berkisar 1,4 juta hingga 1,5 juta, sedangkan sopir asal Singaraja mengambil material di depo saja sudah dipatok harga 1,4 juta. Jadi sangat sulit untuk bisa menjual karena ula oknum tersebut, sehingga mereka meminta agar pemerintah Kabupaten Buleleng memfasilitasi aspirasinya untuk segera disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Karangasem agar bisa segera ditindak lanjuti. Permintaan kami agar kami diberikan mengambil ke lokasi Galian C, jika kami tidak diberikan untuk memanfaatkan depo yang sudah ada di Sambirenteng, permintaan kami agar dikomunikasikan harga bisa ditekan dan khusus sopir lokal Karangasem agar tidak melewati Singaraja. Mereka sesuai kesepakatan yang kami buat, mereka harus mengambil di Galian membawa ke depo dan kami mengambil ke depo jika mereka ke Singaraja harus mengambil ke depo juga, otomatis kan harga bisa setakat. Terkait dengan aspirasi tersebut, asisten 3 Set Dabuleleng, Made Astasemadi mengatakan pihaknya akan segera memfasilitasi aspirasi sopir tersebut dan akan segera berkoordinasi dengan pihak pemerintah Kabupaten Karangasem sehingga ada kejelasan mengenai persoalan Galian C bagi para sopir batarya. Pemerintah akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan apa yang tadi disampaikan. Karena turunnya status Gunung Agong yang dulunya awas sekarang jadi siaga, jadi mudah-mudahan material yang ada di Karangasem sudah mulai dibuka sesuai dengan saran Bapak Kapolda. Tadi telah disampaikan bahwa kami akan berkoordinasi sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat oleh Persatuan Supir Material yang ada di Kabupaten Karangasem dengan asosiasi yang ada di Karangasem. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran PSM hari ini akan membawa yang segar bagi lancarnya material ke Kabupaten Buleleng. Terkait permasalahan tersebut beberapa dari perwakilan sopir di Kabupaten Buleleng mengaku merugi. Apalagi yang biasanya mereka mendapatkan upah 300 ribu per hari kini mulai berkurang. Komang Yudha